Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau buat menu masakan sehari-hari lagi ya oke ini saya mau buat ayam goreng ini ada bahannya bawang merah bawang putih lengkuas ini lengkuasnya saya pakai agak banyak ya teman-teman kalau bisa pakai yang muda ya jadi motongnya sama blendernya itu lebih gampang gitu ya teman-teman oke ini ada satu batang serai saya potong-potong juga ada kemiri eh sorry ada ketumbar ini saya pakai 2 sendok teh ketumbar dan air terus kita blender ya teman-teman oke ini saya pakai ayam paha 1 kg sama ada sedikit kepala ini airnya sudah saya buang ya teman-teman air rebusan pertama ini tadi saya rebus kurang lebih 10 menit airnya dibuang kita bilas biar baunya itu hilang gak apek ya teman-teman terus kita ganti air yang baru ada kaldu bubuk gula garam dan merica oke ini kita aduk-aduknya sampai rata terus kita kasih tambahan lagi ada yang wangi-wangi yaitu daun jeruk dan daun salam oke kita tinggalkan ayam yang kita rebus tunggu sampai mateng ya teman-teman ini kita lanjut ke bahan selanjutnya ini saya ada pakis sama jagung manis ya ini saya pakai pakis yang mudah ini seker-seker ini saya beli pakis 4 ikat harganya 10 ribu dan ini seker-seker banget masih mudah dan empuk oke ini masih apa itu kuncup-kuncup gitu ya teman-teman oke ini bumbunya ada bawang merah bawang putih kemiri lengkuas cabai rawit cabai besar satu buah tomat sama lengkuas daun salam oke ini kita oseng ya sampai mateng saya tambahkan terasi juga ya teman-teman ini terasi yang sudah saya goreng oke ini masak bumbunya sampai mateng ini saya tambahkan minyak karena airnya sudah menyusut oke sampai bumbunya matang ya kalau belum mateng bisa ditambah lagi airnya oke setelah bumbunya matang ini saya tambahkan air secukupnya dan jagungnya saya sarut seperti ini ya teman-teman oke ini saya masak dulu sampai jagungnya setengah matang kita tambahkan bumbunya seasoning ya teman-teman ada kaldu gula garam dan merica kita setelah matang jagungnya setengah matang maksudnya kita masukkan pakesnya ini pakesnya dicuci dulu ya teman-teman biar apa itu kulit luarnya dan yang nempel-nempel itu hilang oke ini kita tambahkan sedikit air lagi atau sampai terendam ya atau sesuai selera ya yang gak mau banyak kuat juga boleh dikurangi airnya ini saya mau ada kuahnya jadi saya agak banyak kuahnya oke next kita masak yang lain ini ada tepung ya saya pakai seperempat tepung terigu bumbunya ada bawang putih dua siung ada kemiri dua tiga putir atau empat putir ya teman-teman ketumbar bubuk saya pakai setengah sendok teh ada daun jeruk ini saya pakai kurang lebih enam lembar daun jeruk ya teman-teman biar wangi ada juga jahe ini saya pakai satu ruas jari oke tinggal kita haluskan bumbunya terus kita campurkan ke dalam tepung ya ini saya pakai tepung serba guna ya teman-teman ini ada sedikit sisa tepung keruk jadi saya masukkan aja kalau mau tambah tepung keruk boleh ya sesuai selera aja teman-teman oke tinggal kita kasih seasoning ada kaldu ada garam dan merica oke kita kasih air ya sedikit demi sedikit sampai tekstur kulitnya itu sesuai dengan selera kita ya ini saya buatnya agak encer biar nanti kulitnya itu kerik-kerik ya teman-teman oke ini untuk tempenya sudah saya potong-potong tipis-tipis seperti ini tinggal kita masukkan oke selanjutnya tambahkan daun bawang ya teman-teman ini saya pakai agak banyak terus kita potong-potong kecil-kecil seperti ini biar aromanya itu lebih gurih oke untuk rasanya bisa dikoreksi lagi ya kalau kurang garam bisa ditambah sesuai selera ya teman-teman oke tinggal kita goreng di minyak yang panas pakai api sedang ya teman-teman ini saya nggak pakai kunyit ya karena kalau pakai kunyit itu nanti warnanya itu lebih cepat gosong teman-teman jadi saya skip untuk kunyitnya ini kalau nggak pakai kunyit ini gorengannya itu lebih cantik gitu ya teman-teman lebih bagus oke tinggal kita angkat kalau sudah matang oke ini hasilnya teman-teman keriuk renyah gurih wangi banget karena saya pakai daun jeruk jahe dan ketumbar jadi aromenya itu sedap banget oke keriuknya sampai mana ini teman-teman oke kita tinggal mau goreng ayamnya ini airnya sudah menyusut ini saya pindahkan dulu ke wadah jadi saya tiriskan airnya terus kita ambil rempah dan ayamnya ya teman-teman tinggal kita goreng ini nggak saya goreng semua sisanya saya taruh di freezer ya jadi kapan-kapan kalau mau makan tinggal goreng oke tinggal kita bolak-balik biar matangnya itu merata oke ini sudah matang ya teman-teman tinggal kita angkat dan kita sajikan ini untuk bumbunya saya ambil seperti ini ya teman-teman ini kalau dimakan pakai nasi hangat itu enak banget bumbu-bumbu rempahnya ini oke sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini sangat simple murah meriah dan enak banget pastinya oke makasih ya teman-teman yang sudah nonton semoga bermanfaat sampai jumpa di videoku selanjutnya thanks for watching assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati